Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Karena saya melakukan siaran video ini di malam hari Apa kabar sobat-sobat youtuber Mencinta kata-kata muhtiara Kali ini channel saya Channel daily coach and learning Pada kesempatan kali ini ingin Memberikan Berbagai macam kata muhtiara Yang bermanfaat tentunya Bagi Yang sedang dalam Masalah Yang sedang dalam Kegalauan Kesulitan Kesukaran Mudah-mudahan dengan kata-kata bijak ini Bisa termotivasi Jangan sampai Terburuk Selamanya Kata muhtiara pertama Adalah dari Lance Armstrong Dia mengatakan bahwa Sakit dalam perjuangan itu Itu hanya sementara Bisa jadi kamu Rasakan dalam semenit Sejam sehari Atau setahun Namun jika menyerah Rasakan itu Akan terasa selamat Nah ini bagi yang Dalam perjuangan Memperjuangkan sesuatu Mudah-mudahan bisa Memberikan Solusi Ini kata-kata bijak Tentunya Berdasarkan pengalaman Dari orang tersebut Dan memang kita lihat Di sini Perjuangan itu Memang begitu Banyak rintangan Banyak abatan Banyak onak Dan banyak duri Itu bisa kita rasakan Dengan waktu yang Bisa lama Bisa Bisa sedikit lama Bisa cepat Dan bisa cepat sekali Namun Kadang Bagi kita Yang punya Sikap lemah Itu Biasanya Dininggapi Sikap lemah itu Gampang menyerah Hanya benar Kata Lance Armstrong Kalau kita menyerah itu Justru Sakitnya Terasa lama Karena Tidak bisa Memecahkan Permasalahan Yang dihadapinya Perjuangannya Terputus Berikutnya Kata Mutiara Di sini Berbunyi Hanya seorang Yang takut Yang Bisa bertindak Berani Tanpa rasa Takut Itu Tidak ada Apapun Yang bisa disebut Berani Ya Kalau kita Pemuk pemberani Ya Memang Sudah Sifatnya Tapi Bagi orang Yang takut Berani Sudah Luar biasa Ketika Orang Takut Berani Jadi Orang Bisa dikatakan Berani Manakala Apa ya Namanya Ada Sifat Takutnya Bisa Membedakan Mana yang Berani Dan mana yang Takut Oh Takut Begini Oh Orang Lain Bahkan Bisa menilai Oh Dia jadi Berani Itu Lantaran Apa ya Terasa Betul Jadi Keberanian Itu Hanya Pada Orang Yang Takut Kemudian Dia Bisa Tidak Berani Itu Benar Menginspirasi Barangkali Ada yang Punya Masalah Yang Sama Kata-kata Ini Bisa Inspirasi Yang Berikutnya Jadilah Diri Kamu Sendiri Siapa Lagi Yang Bisa Melakukannya Lebih Baik Ketimbang Diri Kamu Sendiri Ini Kata Putih Ada Dari Frank Gimlin Jadi Jadilah 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 Jangan Menjadi Orang Lain Kalau Kita Sendiri Punya Potensi Ngapain Menjadi Orang Lain Dan Bahkan Ini Untuk Instrospeksi Diri Karena Diri Sendirilah Jadi Untuk Ajang Instrospeksi Itu Rasanya Tepat Sekali Kata-kata Putihara Manakala Kita Bisa Men Instrospeksi Diri Tau Kan Kelemahan Kita Jadi Wajar Mengatakan Demikian Tidak Diri Sendiri Jangan Tidak Diri Sendiri Tidak Diri Sendiri Itu Lebih Baik Yang Berikutnya Kesempatan Kamu Untuk Sukses Di Setiap Kondisi Selalu Dapat Diukur Seberapa Besar Kepercayaan Kamu Pada Diri Sendiri Diperkuat Lagi Kata Putihara Ini Oleh Robert Collier Jadi Kesempatan Bahkan Ini Kesempatan Untuk Sukses Itu Diukur Seberapa Kepercayaan Kampai Diri Sendiri Saya Diri Orang Yang Punya Sikap Self Confident Itu Ya Rata-rata Itu Memang Berhasil Karena Sukses Karena Zaman Yang Kita Alami Itu Zaman Sekarang Itu Memang Segala Gala Itu Ditutup Untuk Percaya Diri Punya Kemampuan Untuk Percaya Diri Tampil Di depan Orang Banyak Kemampuan Percaya Diri Untuk Mengumumum Berkata Mengelolaan Mengelolaan Pendapat Itu Memang Benih-benih Daripada Munculnya Kesuksesan Barangkali Jadi Kepercayaan Diri Tapi Jangan terlalu Percaya Diri Tapi Memang Orang Percaya Diri Dia Merasa Atau Punya Kemampuan Dengan Dirinya Dirinya Itu Dia Mampu Sehingga Apapun Hasilnya Biasanya Itu Dengan Kepercayaan Diri Itu Apa Namanya Ada Muncul Sikap Berani Mencoba Tapi Diri Kalau Orang Tidak Percaya Diri Itu Jauh Dari Sifat Untuk Memulai Mencoba Ini Barangkali Satu Kata Kunci Sikus Itu Memang Punya Keberanian Untuk Mencoba Kalau Kita Selalu Ragu Ragu Makan Kita Harus Meninggalkan Sifat Ragu 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 Ditinggalkan Sematanya Dia Percaya Diri Berarti Dia Sudah Selangkah Lebih Maju Walaupun Pada Akhirnya Mungkin Mengalami Kegagalan Dia Pasti Akan Mungkin Apa Nama Evaluasi Ya Kegagalan Itu Terus Bangkit Lagi Yang jelas Ya Ada Salah Satu Kemajuan Yaitu Berani Mencoba Sampai Barak Kali Itu Mudah Mudahan Menginspirasi Kata Kata Berjara Yang Saya Sampaikan Pada Kesebutuhan Kali Ini Pada Channel Daily Watch And Earning Disini Channel Saya Berubah Nama Sesuaikan Dengan Kemampuan Diri Juga Tidak Terlalu Meluas Pada Fokus Kepada Daily Watch Artinya Apa Namanya Kuat Kuat Yang Berkaitan Dengan Yang Menginspirasi Apa Ya Keseharian Kita Supaya Semangat Dari Segi Apapun Apakah Kebutuhan Ada Earning Jadi Dengan Apa Namanya Dibekali Dengan Semangat Tentu Earning Berhasil Berkaitan Sekali Ketika Kita Punya Semangat Untuk Target Financial Problem Itu Dibekali Dengan Semangat Kemungkinan Besar Bisa Sukses Walaupun Memang Sukses Itu Harus Kerja Keras Itu Saja Mudah-mudahan Bermanfaat Kata-kata Putihara Mohon maaf Apabila Ada Penyampaian Yang Salah Atau Penyampaian Kurang Maklum Ini Apa Namanya Terbatasan Daripada Narasumber Menyampaikan Ini Tapi Yang jelas Ini Saya Ada Kata-kata Mutiara Dari Orang-orang Yang Orang-orang Yang Adanya Kata-kata Mutiara Sudah Teruji Oke Sampai Disini Wassalamualaikum Wabarakatuh Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Kenapa Nanti Akan Ada Apa Notifikasi Ketika Berlangganan Ditung Dan Pada Kesempatan Berikutnya Saya Akan Menyampaikan Besling Ya Pada Video Berikutnya Ini Kata-kata Mutiara Di Tetap Dulu Tapi Ini Sebagai Penyemangat Dari Kata-kata Mutiara Ini Dibarangi Dengan Penayangan Berikutnya Yaitu Tentang Earning Atau Mencari Penhasilan Tambahan Jadi Canda Ini Menggunakan Bilingual Bilingual Atau Dua Bahasa Nantinya Ada Dua Bahasa Nanti Bagi Yang Kesulitan Saya Sediakan Yaitu Dengan Translate Untuk Translate Ada Fasilitas Keputusan Translate Silahkan Ditranslate Oke Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Mengenai Program Penghasilan Tambahan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagaimana Menghasilkan Tambahannya Yaitu Tentang Bagaimana Menghasilkan Bitcoin savings Saran Bagi Sari D torment Terima kasih.